Tim gabungan operasi berantas rokok ilegal Kota Tasikmalaya yang dikomandoi Satpol PP Kota Tasikmalaya berhasil menggagalkan peredaran penjualan rokok ilegal di wilayah Pasar Cikurubuk. Nampak para penjual ini bukan di warung tapi dijajakan dengan berjalan kaki. Selain di Pasar Cikurubuk, petugas gabungan yang melakukan operasi pada kamis siang ini pun berhasil menyasar dua lokasi lainnya yaitu di wilayah Benda dan Sukarindi. Total yang berhasil di sita petugas adalah sebanyak 17.500 batang rokok ilegal. Di Benda, kemudian ada di Sukarindi, dan satu di Pasar Cikurubuk. Nah itu memang di warung atau ada yang sedang transaksi kena gitu? Jadi memang karena kita ada tim awal ya untuk mencari informasi, yang pertama di Cikurubuk itu mereka mobile karena kan penjual itu tidak di toko gitu kan, jarang yang di toko jadi mobile lah, orang-orang juga mencium itu. Ternyata betul, menjuangnya secara jalan kaki di Pasar Cikurubuk. Diindikasi dua hari kita lihat, bawangnya banyak gitu kan. Nah hari ini bisa kita tindak. Pemeriksaan dari Bia Cukai Tasikmalaya, P.P.N. Supendi. Mengapresiasi adanya sinergi yang terjalin antara Bia Cukai, Satpol PP, dan tim gabungan lainnya. Kinerja Satpol PP mencari informasi peredaran rokok ilegal di kota Tasikmalaya pun turut diapresiasi. Untuk proses operasi bersama ini adalah memang piur kita hanya melaksanakan titik yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Satpol PP. Sejauh ini sinergi sudah sangat baik ya Pak? Sudah sangat baik, sudah sangat baik. Kalau untuk sinergi ini sudah sangat baik dan tentunya harus lebih ditingkatkan lagi. Juga kemampuan dan daya analisanya dari teman-teman Salpol PP juga hari ini sudah sangat baik dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. P.P.N. berharap meski sudah banyak namun sinergi yang terjalin bisa terus lebih ditingkatkan ke depannya. Hal tersebut sebagai upaya bersama untuk memberantas peredaran rokok ilegal atau cukai yang merugikan negara.